Pertemuan Ratu Adil dengan Sang Hyang Koconegoro atau Gatot Kaca di dalam pewayangan Dimana sosok Ratu Adil ini diketahui bahwasannya dia berasal dari rakyat jelata yang lakoni atau tirakat atau lelaku Dan salah satu tempat tirakat atau lelakunya Ratu Adil ini ternyata yaitu ada di Pringgundani Tepatnya di Pertapaan Koconegoro atau Gatot Kaca Dan suatu ketika Ratu Adil datang ke Pringgundani sendirian Dia naik ke Pringgundani sendirian dan dia ingin bertapa di Pringgundani Tepatnya di Pertapaan Koconegoro Dimana ternyata saat menaiki Pringgundani itu Itu tidak boleh menggunakan motor atau sepeda Karena tidak memungkinkan Karena jalan di Pringgundani itu merupakan jalan setapak Yang hanya bisa dilewati dengan jalan kaki Dan konon ceritanya yang tersebar di Pringgundani itu Barang siapa yang melalui jalan setapak untuk naik ke Pringgundani itu Bila mana dia sombong dan angkuh Maka di tengah jalan dia akan kelelahan dan tidak kuat diri Bahkan bisa sampai pingsan Jadi kalau naik ke Pringgundani itu harus sabar dan jangan sombong Yakinlah pasti sampai Dan ternyata Mitos yang tersebar Legenda yang tersebar di Pringgundani Adanya Jalak Gading Di Pringgundani tempat Gatut Kaca Ternyata ada Jalak Gading Burung Jalak Gading ini merupakan Salah satu jenis burung untuk penunjuk jalan Yang dimana dulu Jalak Gading pernah menunjukkan jalan kepada Jaka Tingtir Untuk menemui Sunan Kalijaga Dan perlu diketahui juga Dan suatu ketika saat Satrio Piningit atau Ratu Adil ini Mau bertapa di pertapaan Sang Hyang Koconegoro Ratu Adil ini harus mandi dulu Di sendang manten Tujuh pancuran yang ada di Pringgundani Dimana sendang manten ini memiliki tujuh pancuran Dan setiap pancurannya itu memiliki daya energinya masing-masing Dan bagi orang-orang yang sudah paham Tentang sendang manten itu Orang itu akan mandi di tujuh pancuran Sebanyak tujuh kali berturut-turut Untuk menghormati setiap pancuran yang ada di situ Dan di sendang manten itu Ketujuh pancuran itu dijaga oleh penjaga sendang manten Ada sosok penjaga di sendang manten yang menjaga sendang itu Salah satu fungsi dari sendang manten Yaitu untuk menyucikan diri Untuk membersihkan diri sebelum bertapa di tempat Sang Hyang Koconegoro Dan setelah mandi di sendang manten itu Lalu Ratu Hadil langsung naik Ketempat pertapaan Sang Hyang Koconegoro Dimana waktu itu Waktu Ratu Hadil mau semedi atau bertapa Ternyata ngepasi atau berpas-pasan Diadakannya acara di situ Dan di depan Tempat pertapaan Sang Hyang Koconegoro Disiapkan sesaji untuk Sang Hyang Koconegoro Dan waktu Ratu Hadil bertapa di situ Ratu Hadil terbangunkan oleh sosok tikus putih Ratu Hadil dibangunkan dari tapanya Oleh sosok tikus putih kecil Yang bermata merah Dan anehnya Tikus putih itu Memakan sesaji Sesajen yang diberikan kepada Sang Hyang Koconegoro Dan anehnya lagi Tikus putih itu Bisa mengajak berbicara Kepada Ratu Hadil Jadi Binatang tikus itu berbicara dengan Ratu Hadil Dan Ratu Hadil pun Bisa berinteraksi dengan tikus itu Tapi Ratu Hadil langsung tanggap Tikus yang ada di depanku ini Pasti tikus jadi-jadian Bukan tikus nyata Lalu Antara tikus itu dan Ratu Hadil Mereka berinteraksi Lalu si Ratu Hadil penasaran Wujud asli dibalik tikus itu siapa Maka dari itu Sang Ratu Hadil meminta Sang tikus untuk Memberitahukan Wujud aslinya Supaya Ratu Hadil tidak penasaran Lalu dengan senang hati Sang tikus putih itu menunjukkan Jati diri yang sebenarnya Kepada Sang Ratu Hadil Saat dibuka Wujudnya Wujudnya Ratu Hadil terkejut Ternyata Wujudnya adalah sosok Seorang laki-laki Dimana kepalanya Botak Dan badannya Tidak terlalu besar Badannya hampir mirip Dengan Ratu Hadil itu sendiri Hanya saja dia botak Dan Ratu Hadil pun terkejut Ratu Hadil pun Langsung tanggap Ternyata ini adalah Sang yang Koconegoro itu sendiri Atau gadot kaca itu sendiri Yang menjilma Atau menyamar Menjadi tikus putih Di alam nyata Supaya orang-orang Tidak curiga Akan keberadaannya Lalu Di saat-saat itulah Terjadi interaksi Percakapan Antara Sang yang Koconegoro Dengan Ratu Hadil Dan di saat itulah Sang Ratu Hadil Menjalin hubungan Dengan Sang yang Koconegoro Atau gadot kaca Dimana gadot kaca Yang dijuluki sebagai Kesatrianya para dewa Dan dijuluki juga Sebagai Otot kawat Balung Wesi Dimana pernah Mandi di kawah Condro di Muko Atau kawah Lahar Panas Bumi Dan sekaligus Gadot kaca Atau Sang yang Koconegoro ini Merupakan Seorang pemimpin Seorang raja Atau seorang ratu Dari kalangan Bangsa Denawa Atau bangsa Raksaksa Atau bangsa Butoh Dimana Sang Ratu Hadil ini Sendiri Dia adalah Calon ratu Calon raja Calon pemimpin Di zaman baru Jadi sudah Sewajarnya Kalau antara mereka Menjalin hubungan Pertemanan Karena mereka Sama-sama Seorang pemimpin Sama-sama Seorang raja Jadi sudah wajar Antara satu raja Dengan yang raja lain Menjalin hubungan Pertemanan Persaudaraan Dan Di saat itulah Sang Ratu Hadil Mendapat banyak Pengetahuan Mendapat banyak Pemahaman Tentang Peringgundani Tentang Hal gaib Yang ada di Peringgundani Dan tentang Seluk belu Peringgundani Ternyata Ratu Hadil Mendapatkan Informasi Langsung Dari penghuninya Langsung Dari Sumbernya Yang memiliki Peringgundani Itu sendiri Langsung Dari raja Penguasa Peringgundani Itu sendiri Sekian Informasi Dari saya Jangan lupa Untuk SELALU Dan LIKE Serta Nyalakan Notifikasi Loncengnya Supaya Kalian Mendapatkan Video Terbaru Dari Channel Ini Dan Jangan lupa Tinggalkan Komentar Anda Di kolom Komentar Sebagai Napak Tilas Anda Sudah Menonton Video Ini